Sementara itu, seekor biawak dievakuasi dari rumah warga di Jalan Dayang Tataraya, Kecamatan Tamalate, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlasun dramatis, lantaran petugas harus ekstra hati-hati dan menghindari gigitan biawak yang tergolong berukuran besar. Setelah 30 menit, akhirnya petugas baru berhasil mengevakuasi biawak yang bersembunyi di belakang lemari. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!